Hai assalamualaikum Halo teman-teman semuanya di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara menampilkan password wi-fi yang terhubung ke HP kalian terkadang kita lupa untuk password wi-fi yang ada di rumah dan tentu saja ketika akan menghubungkan ke HP lain kita akan kebingungan nah untuk bisa mengetahui password wi-fi yang ada di rumah kita yang sudah terhubung ke HP maka caranya ini sangat mudah silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samkabukin Terima kasih Oke untuk cara simpelnya pertama kita sweep dulu kebawah untuk menampilkan status bar setelah itu pada ikon wi-fi kita tekan dan tahan berikutnya disini pada wi-fi yang sudah terhubung ke HP kita tinggal kita klik saja nah berikutnya disini akan ditampilkan barcode berisi password wi-fi dan juga nama hotspotnya kalau kalian menggunakan HP Xiaomi maka untuk barcode ini harus kita screenshot terlebih dahulu kita screenshot oke sudah berhasil nah kalau kalian menggunakan HP Samsung maka tinggal simpan saja untuk barcode ini ya di Samsung biasanya ada pilihan untuk menyimpan barcode ini sebagai gambar berikutnya untuk menampilkan password pada barcode ini kita memerlukan sebuah aplikasi yang bisa didownload di Playstore aplikasi tersebut adalah QR kode render aplikasi ini gratis bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya oke kita buka saja untuk aplikasinya kemudian setelah itu kita pilih disini scan gallery dan berikutnya kita pilih gallery yang ada di HP kalian kemudian pilih untuk barcode yang tadi telah kita screenshot nah ini dia untuk barcode nya kemudian pilih get value nah berikutnya disini akan ditampilkan nama hotspot dan juga passwordnya disini untuk nama hotspot wi-fi nya yaitu SK1 plus kemudian untuk passwordnya ditampilkan disini P berarti password ya oke itu dia untuk cara menampilkannya dan kita bisa mengetahuinya kembali untuk password wi-fi yang lupa tadi oke teman-teman itu dia cara singkat untuk mengetahui password wi-fi yang sudah tersimpan di HP dan semoga trik ini bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh